Ayo, saya antar ke tempat tidur. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Aisyah, besok sibuk? Oh, okey kalau begitu. Ikut aku, ya? Selamat datang di tempat praktek saya. Kenalkan. Kenalkan. Pazab dan Amin. Saya Mahisa. Asya. Siapa yang butuh bantuan saya? Teman saya ini, dia diganggu. Duduk, duduk. Ayo, silakan duduk. Silakan. 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 Tidak, tiger. Silakan diri tu. Tidak, tidak. Perjanjian apa, Pak? Jin itu dimasukkan dalam badannya pasti dengan tugas tertentu. Yang pastinya juga akan ada tumbal atau sajin. Maaf, Pak, tapi saya masih belum mengerti tugas apa, Pak? Mari, saya tunjukkan. Kita ikutin saja. Aku takut, aku takut. Siapa kamu? Siapa kamu? Ayo, keluar! Keluar! Pak, cukup, Pak. Cukup, Pak. Dia kenapa ini, Pak? Asia? Asia, kamu apa-apa? Asia? Kamu yakin? Malam ini kamu mau sendirian saja? Tidak apa-apa kok. Malam ini aku sudah ada yang jagai. Ada yang jagai? Ya sudah, aku tidak apa-apa. Ibu, maaf, ada kiriman dari Bapak Mahisya. Dari Mahisya? Iya. Oke, makasih ya. Sama-sama, Bu. Di Mahisya. Sayang! Hai! Sayang! Sayang! Bu, buat kamu, Pak Yung. Terima kasih ya. Paranormal tadi bilang. Setiap orang yang suka sama kamu, itu bukan karena kamu, tapi karena sesuatu yang ada dalam diri kamu. ini, sayang. Terima kasih ya. Saya mau tanya deh, kamu suka sama aku pertama kali di mana? Ini, yang sampai sekarang aku gak bisa lupa. Pertama kali melihat kamu, aku langsung suka. Aku langsung jatuh cinta. Pertama kali. Halo, Mahisya. Aku sekarang underway ke rumah kamu ya. Kau, Bibi, ayo menang kolam antemakamu ya? Ya, ya, ya. Oke, see you. terima kasih ya. Kamu mau disini tinggalnya sendirian? Kurang lebih udah 4 tahun Emang gak ada temen kamu gitu? Cewek, cowok, atau istri? Aku cuma ngerasa lebih nyaman aja kayak begini Lebih bebas Lagian kan kerjaan aku juga Menyita banyak waktu Waktu itu kan kamu bilang Ada yang jagain Ya? Siapa? Aku belum cerita sama kamu soal Kelvin ya? Pria udah beristri Apas 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 Ada apa ini? Kenapa kau dibawa kemari? Lu siapa? Harusnya gue yang nanya Lu siapa? Apa hak lu untuk larang gue deketin Asia? Lu itu bukan siapa siapa? Ada urusan apa lu sama Asia? Asia minta bantuanku Minta tolong apa? Kenapa emangnya? Ada masalah apa? Dia diganggu Sepanjang yang gue lihat Justru lu yang ganggu dia Dia diganggu dengan sesuatu yang tidak keliatan Aduh Maksudnya apa? Lu lagi menghayal ya? Atau lu lagi kurang duit? Lagi gak punya kerjaan? Kalau lu kurang duit Nih Buat loh Tapi lu jauhin Asia Sebuah kehormatan untuk saya Bisa bekerja sama dengan dua kemerat utama saya Ini film ketiga saya bersama Yudistira Dan kali ini saya berkesempatan Untuk berpasangan dengan sahabat saya dari kecil Asya Kita datang ke Jakarta bareng-bareng Karakter saya juga sama Seperti Jenet perang saya juga sebagai seorang hacker Saya menjadi punya banyak pengalaman Belajar tentang banyak hal yang sebelumnya saya gak tau Ini film keberapa Mbak Asya ya? Ini film keempat saya Bagaimana rasanya bermain di film ini Mbak? Oh iya saya sangat suka sekali Akhirnya saya bisa bertemu banyak sekali pemain Sampai panas Tengar Tengar Jaman Tengar 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 Terima kasih telah menonton 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 Kamu tahu ini apa, Asya? 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 Asya, kamu ngapain kemarin? Asya, kamu dengar gak sih? Asya, ngapain ke atas? Asya? Asya, kamu ngapain Asya? Asya, Asya! Asya, Asya! Asya, Asya! Asya, Asya! Asya! Asya, Asya! Asya, Asya! 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 Asya? Terima kasih. Terima kasih, anak. Udah nolongin Aisyah bawa kesini. Silahkan duduk. Ibu bawa Aisyah masuk dalam. Silahkan duduk. Diminum, Kak. Silahkan diminum, Dek. Ayo, Dek. Silahkan diminum. Diminum, Kak. Nanti ke bawah diminimu. Bapak. Kopinya panas. Saya berpisi saya mau. Sampai jumpa ke Encik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah, kalau gitu aku gak bisa nginep disini, Bu. Aku harus pulang. Ya udah, kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan, ya, Na. Ya udah, pulang dulu ya. Saya udah di apartemennya Asya. Iya, ini Asya udah dateng, Bu. Asya! Sampai sini gue aja yang handle. Bukannya lebih baik berdua. Lo ngapain sih mepet-pepet Asya muluk? Lo gak pacar bukan, suami bukan? Saya kan cuma punya net pay buat jagain. Apa yang salah? Udah lah, lo gak arti apa-apa. Udah, udah, udah. Mas, lebih baik kamu istirahat aja di rumah. Aku gak apa-apa kok disini udah ada janet. Kamu yakin? Lu ngapain deh sama itu cowok lu? Lu pacaran ya sama dia? Sama Issa. Enggak. Dia itu temen aku. Dia baik banget. Enggak lah, Sa. Bendingan lo sama Kelvin aja deh. Kelvin itu lebih jelas, lebih tajir, terus lebih ganteng juga. Dari mana lagi coba lo dapet cowok kayak gitu kan? Udah? Udah lah, lo mendingan gak usah kasih harapan ke cowok-cowok yang gak jelas kayak gitu. Kelvin yang suruh kamu ke sini ya? Enggak. Justru gue lah yang nyuruh dia ke sini. Kok kamu temen banget sih pagi-pagi udah di sini? Ibu lo yang nyuruh gue. Ini demi kebaikan lo juga sih. Kelvin itu udah baik banget lah sama lo. Dia udah jagain lo terus. Ma Issa juga ngapain lagi? Daripada dia-dia papain sama si Kelvin, mending lo tinggalin dia aja deh. Nih. Gak tersalgi aja malah kita di kampung. Ya ampun. Ya ya. Aku inget zaman dulu ibu tuh selalu aja ngingetin aku untuk minum ini. As-salamu alaikum. Waalaikumsalam. 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 Dan yang menjadi kekhawatiran saya adalah apa yang diisi ini akan menguasai dia secara keseluruhan Pak Ustaz. Maka saya datang ke sini untuk minta tolong. Begini. Berbicara masalah yang gaib. Harus kita kembalikan yang maha gaib. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ladhila ilaha ilahu wa alimul zaibi wa syahadati wa ahman. Allah yang maha mengetahui apa-apa yang gaib, yang tersembunyi. Kembali pada Allah. Obati dengan cara Allah. Dalam Islam kita diajarkan dengan cara merubiah. Tapi Pak Ustaz. Saya sama sekali tidak punya kemampuan spiritual seperti itu. Semua orang bisa melakukan itu. Ini amalu bingung. Segala perbuatan tergantung daripada niat. Bacakan surah al-fatiha. Ayat kunsi. Al-kafirun. Al-ikhlas. Al-falak. Dan al-nas. Sayang. Hai. Eh, aku cabut dulu ya. Makas aku janyomu. Bye. Janet, thank you ya. Baik, balik. Ayu masuk. Pagian aku cuma ga enak badan aja. Dan kalau aku harus ngabarin kamu, kayaknya terlalu bye aja. Sayang. Kamu serius ga sih sama janji kamu? Aku serius. Tapi aku butuh kepastian. Aku serius sama janji aku. Mas, kamu di mana? Aku sebenarnya minta kamu kesini. Karena aku mau cerita sama kamu, Mas. Aku juga sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan sama kamu, tapi... Apa yang mau kamu sampaikan? Kamu aja dulu. Aku bingung banget aku harus ceritanya kayak gimana. Aku ga ngerti aku harus minta tolong sama siapa. Aku harus ngomong sama siapa. Atau aku mulainya kayak gimana. Aku... Aku yakin... Semua ini terjadi pasti karena... Karena aku udah terlalu jauh dari Allah. Aku mau kembali ke jalan Allah. Aku mau hidup aku normal lagi. Apa yang ingin aku sampaikan? Sebenarnya adalah jawaban dari semua pertanyaan kamu. Segala peristiwa yang terjadi... Memang betul. Itu karena kita sudah terlalu menjauh dari Allah. Kamu pernah bilang... Kalau kamu tidak pernah lagi sholat. Apa kamu mau? Kita sholat berjemaah bersama-sama. Aku mau. Aku mau. Tapi kamu harus ikhlas. Kamu harus tulus. Kamu harus kusyuk. Gak boleh setengah-setengah. Begitimu dia. Allah Oh, oke Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton